Alhamdulillah Ketika kita melihat orang berbuat maksiat Kita harus punya Dua sudut pandang Berapa sudut pandang? Dua sudut pandang Yang pertama adalah Aynul syar'i Yang kedua adalah Aynul qadari Yang pertama sudut pandang syariat Yang kedua sudut pandang takdir Kalau kita menggunakan sudut pandang syariat Maka kita harus benci Dengan maksiat yang dilakukan oleh orang itu Kenapa? Karena maksiat itu dibenci oleh siapa? Allah Maka kita pun juga membenci Apa yang dibenci oleh Allah? Ini sudut pandang syariat Yang kedua apa tadi? Sudut pandang takdir Kita harus ingat Kita harus ingat Bahwa saudara kita itu Berbuat maksiat Dengan takdir Allah atau tidak? Dengan takdir Allah atau tidak? Dengan takdir Allah Berarti orang ini Itu sedang di uji Sama Allah Ketika kita memakai sudut pandang yang kedua ini Maka akan muncul rasa sayang Rasa belas kasihan Maka kalau kita pengen sikap kita ini bisa proporsional Kepada orang yang berbuat maksiat Pelaku maksiat, pelaku dosa Bahkan pelaku kekufuran sekalipun Kalau kita pengen sikap kita proporsional Kita harus menggunakan dua sudut pandang itu Di satu sisi kita benci dengan maksiatnya Tapi di sisi lain kita sayang Kita kasihan Dan rasa kasihan itu Mendorong kita untuk berusaha Menasehati dengan cara yang baik Ada sebuah nasihat yang luar biasa Disampaikan kalau tidak salah oleh salah satu muridnya Sheikh Halal Bani Kalau tidak salah Sheikh Mashhur Kalau tidak salah Sheikh Mashhur Salman Saya pernah lihat salah satu tulisan beliau Beliau menyampaikan Beliau kan kalau ada orang menyimpang Itu dibantah sama beliau Ada penyimpangan dibantah sama beliau Tulis buku bantah Orang kan pahamnya wah ini keras Beliau pernah bercerita demi Allah Setiap malam Orang-orang yang saya bantahi penyimpangan itu Selalu saya doakan dalam sujud-sujud saya Ini orang tidak tahu kan Tahu itu wah ini Keras ini Atau sih Tapi beliau itu Dari satu sisi Itu penyimpangan yang harus diapakan Harus dipantah Kalau dibiarkan nanti banyak umat Yang Terpengaruh dengan penyimpangan itu Tapi beliau juga melihat Dengan sisi pandang takdir Allah menakdirkan orang ini menyimpang Maka kasihan dia sedang diuji sama Allah Sehingga beliau pun mendoakan orang itu Supaya orang itu dapat hidaya Itu seharusnya yang kita lakukan Makan jenengan yang bertanya tadi Jenengan benci dengan maksiatnya marah Tidak apa-apa Tapi kemarahan jenengan Bencian jenengan dengan maksiat itu Jangan kemudian menyebabkan jenengan jadi Menasehatinya dengan bahasa yang Kasat Jangan sampai kebencian jenengan dengan maksiat dia itu Menyebabkan jenengan jadi males mendoakan Akan jangan Dan hati-hati Belum tentu jenengan Istiqomah di atas kebaikan sampai wafat Dan belum tentu dia Akan terus berada Di dalam kemaksiatan sampai wafatnya Belum tentu Ada dua Kakak beradik Dari kalangan Bani Israel Saya lupa Yang ahli ibadah itu kakaknya atau adiknya Pokoknya si A sama si B gitu saja ya Si A ini ahli ibadah Si B ini ahli maksiat Si A ini Setiap Saudaranya ini beruat maksiat Selalu dinasihati Beruat maksiat nasihati Beruat maksiat nasihati Lama-lama si B ini kan mungkin Bosen ya Akhirnya si B itu suatu saat ketika dinasihati sama si A Dia ngomong Sudahlah urusin dirimu sendiri Gak usah urusin aku Si A masih bisa nahan emosi Besoknya Melihat si B melakukan maksiat lagi Sama si A dinasihati Dan ngomong kasar lagi si B Akhirnya si A apa Terpancing Mengeluarkan kata-kata Wallahi demi Allah Allah gak mungkin Mengampuni kamu Saking apanya Jingkel Tapi Kejelan kemarahan dia ini Menyebabkan dia mengeluarkan kata-kata Yang tidak boleh di ucapkan Anda itu siapa kok Mendahului Apa Kehendaknya Allah Itu siapa Sampai berani bersumpah Demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu Tahu dari mana Emang ampunan di tangan kamu Akhirnya apa Akhirnya apa kata Nabi SAW Allah ampuni si B Dan Allah masukkan ke surga Sedangkan si A Allah masukkan ke neraka Allahu Akbar Kenapa? Karena si A ini Melampaui batas kemenangan dia Mengeluarkan kata-kata Yang seharusnya tidak di ucapkan Sedangkan si B Allah subhanahu wa ta'ala Beri hidayah Sehingga Mau meninggalkan maksiat Akhirnya masuk surga Jangan pernah kita merasa Sudah Shetel Pasti masuk surga Surga belum Bukan berarti kita Kita nasihati Tapi dengan cara yang Baik Sampai jumpa